Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pelantikan pergantian antar waktu. Ketua DPRD FND Sintong Napitupulu digantikan oleh Thompson Manurung di kantor DPRD Balige, Kabupaten Toba pada kemarin. Acara paripurna tersebut ditandai dengan penyerahan palu sidang dari pimpinan sementara Chandro Manurung kepada Thompson Manurung sebagai simbol penyerahan tugas kepemimpinan DPRD Toba. Pelaksanaan pengucapan sumpah dan penandatanganan Thompson Manurung sebagai Ketua DPRD Kabupaten Toba sisa masa jabatan 2014-2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Makmur Pak Pahan. Di dairi sejumlah pejabat anggota DPRD unsur forum koordinasi pimpinan daerah, sekretaris daerah Kabupaten Toba, serta toko masyarakat dan juga agama. Penjabat sementara Bupati Toba, Agustinus Penjaitan mengatakan pentingnya sinergitas antara DPRD Toba dan pemerintah Kabupaten Toba dalam menjaga kelancaran pemerintahan, terutama menjelang pilkada serta pada 27 November 2024 mendatang. Agustinus menegaskan kerjasama yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tentangan pemerintahan di waktu yang tersisa, termasuk dalam persiapan pilkada. Sinergi antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Toba harus semakin kuat khususnya menjelang pilkada serentak. Hal ini sangat penting untuk memastikan proses demokrasi dapat berjalan dengan baik, aman, dan juga damai. Agustinus juga mengingatkan dalam menghadapi pilkada serentak, stabilitas politik dan keamanan menjadi perhatian utamanya. Pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD Toba diminta untuk terus bersinergi dalam memastikan persiapan pilkada agar berjalan dengan lancar.